Intro Bangsa Papua Pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanah Papua dan juga seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan dan juga kepada pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia serta masyarakat internasional yang kami cintai Pak Bisop, saya memang betul-betul hampir sedikit kecewa karena saya ditelepon hampir itu 3 minggu lebih dari semua rakyat Papua bahwa kenapa ini paradoks Papua sudah stop sementara mulai ada pembantaian kemudian penembakan terhadap warga sipil di Fakfak setelah itu tidak terlalu lama lagi di Yahukimo dan setelah warga sipil dari Papua di Fakfak ada 5 orang Yahukimo dari non-Papua kemudian tidak lama lagi di Yahukimo dari Papua yang di mana ada itu ranjo darat yang dipasang oleh apa, Brimob yang di mana membunuh itu empat orang Papua dan saat ini kami melihat bahwa ada apa, situasi yang cukup mencekam di pegunungan Bintang dan Bapak Bisop ketika semua presur ini terjadi eskalasi ini meningkat di tingkatan masyarakat sipil Papua entah itu dari Papua dan non-Papua karena memang kami tidak bisa pungkiri ada perang pembebasan yang sedang terjadi antara rakyat Papua memerdeka dan juga pemerintah Indonesia tetap menyatakan NKRI harga mati di Papua jadi dalam sela-sela ini kan paradoks Papua hampir stop itu sekitar hampir 3 minggu itu Bapak Bisop karena Bapak Bisop harus tahu dan semua rakyat Papua serta semua masyarakat internasional itu kami melihat kehadiran paradoks Papua dia menekan eskalasi militer dan eskalasi politik yang di mana tidak sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu karena semua media-media di Papua entah di Papua kemudian di seluruh Indonesia serta pemerintah Indonesia membatasi untuk tidak bisa ada akses stabilitas media internasional untuk harus masuk ke Papua ini membuat apa ada sebuah tekanan di dalam yang betul-betul tidak terkontrol jadi media sosial bisa menipu bisa melakukan propaganda mungkin juga bisa benar tetapi pemerintah Indonesia membantah dan ini tidak ada sebuah wasit yang bisa mengakomodir semua kasus-kasus di tanah Papua secara faktual semua informasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan kehadiran paradoks Papua setelah 62 tahun ini memberikan pendidikan politik dan juga membuka semua wacana dalam konteks publik di tingkatan Indonesia dan internasional yang mampu menekan eskalasi itu jadi Bapak Bisop seperti yang lalu kami sampaikan bahwa sungguh paradoks Papua ini memberikan apa kenyamanan bagi rakyat sipil Papua dan juga bagi rakyat sipil Indonesia jadi ketika kasus penyenderahan itu terjadi pada 7 Februari memang betul-betul militer Indonesia memelakukan operasi militer di seluruh wilayah Dugama dan sudah kurung Dugama itu dari beberapa sisi mulai dari Timika kemudian Puncak Papua Intan Jaya kemudian Wamena dan juga Lanijaya tetapi paradoks Papua mengambil peran sungguh luar biasa bahwa paradoks Papua bisa secara stimulus sangat netral dan bisa menekan kedua belah pihak dari tingkatan sayap militer kami OPM yaitu TPNPB dan juga pemerintah Indonesia dan bisa membuat sebuah entry point di mana harus ada win-win solusi pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab politik daripada militer Indonesia dan juga OPM sebagai penanggung jawab politik daripada TPNPB ini harus duduk walaupun itu tidak selesai tetapi Bapak Bisop media paradoks Papua benar-benar berhasil menekan eskalasi dan memberikan kenyamanan bagi warga sipil tiga minggu saja Anda tidak online ini memberikan banyak pertanyaan dan Anda harus bertanggung jawab saya atas nama rakyat bangsa Papua jadi tiga minggu saja paradoks Papua tidak online ini Yahukimo betul-betul betul-betul berbahaya merah tidak lama daripada itu Bapak Bisop lihat itu seorang ketua klasis hamba Tuhan dari kema injil itu betul-betul dibante tanpa ada bukti apapun rumah gereja pintunya dihancurkan pintunya dihancurkan dan tangkap itu hamba-hamba Tuhan sedang tidur dan ini operasi yang dimana kami bisa katakan bahwa Indonesia membuktikan diri mereka khususnya institusi Polri atau BRIMOB mereka menjatuhkan moral mereka standard mereka sangat jauh daripada janji-janji sumpah janji yang mereka sudah menyatakan di atas Alkitab bahwa Polri itu sebagai institusi yang mengayomi masyarakat dalam semua pendekatan itu harus dilakukan secara kooperatif itu tidak mampu dibuktikan secara kooperatif tetapi ini betul-betul kami melihat bahwa Polri dengan TNI menjatuhkan derajat pemerintah Indonesia dan mereka menjatuhkan institusi mereka sampai ke level yang sulit dihormati oleh rakyat bangsa Papua jadi Bapak Bisop mungkin perlu Anda jelaskan mengapa paradoks Papua adalah media kami bukan hanya orang Papua tetapi juga media pemerintah Indonesia dan media seluruh masyarakat Indonesia termasuk rakyat Papua yang mampu memberikan kenyamanan mendidik rakyat Papua rakyat Indonesia dan masyarakat internasional nanti saya akan backup sedikit setelah Bapak Bisop bisa menjelaskan kepada kami hormat aduh ini dia mau jawab apa ya karena pertama Bung Jeb bahwa memang sudah habis masa siarannya kita kontrak hanya sudah satu sesi pertama lanjut permohonan dapat dua sesi 50 episode selesai sebenarnya kelar ya tetapi desakan banyak sekali orang seperti Bung Jeffrey bilang saudara-saudara saya orang-orang asli Papua itu itu saya punya handphone ini yang canggih ini bisa hang gara-gara begitu banyak whatsapp yang masuk ya segala macam untuk menanyakan dan meminta bahkan kasih dukungan telepon trang-tring-trung tengah malam pagi buta segala macam dari karena dari luar negeri tidak sama waktunya kan minta supaya paradoks Papua tetap harus dilanjutkan ya memang saya berkomentar dengan beberapa teman yang dari luar negeri dari dalam dari Papua sendiri bahkan dari Jakarta orang-orang Papua saya katakan bahwa loh kan kalian tidak suka paradoks Papua ya bahwa kalian anggap paradoks Papua ini adalah program mata-mata badan intelijen negara BIN bahkan kalian menuduh saya ini anggota BIN Badan Intelijen Nasional jadi saya ini kalian anggap spionase ya mata-mata dan seterusnya ya bahkan ada ancaman-ancaman kepada saya waduh makanya saya bilang saya dengan tulus memberikan kalian forum berbicara yang tidak mungkin kalian dapatkan bahkan sudah terbukti tidak anda termui dapatkan selama 60 tahun itu pun menurut ratusan dari kalian yang sendiri mengatakan hal itu ya lalu kemudian ketika kita tampil dengan tulus bahkan kita disclaimer berulang-ulang bahwa kami itu berdiri netral hanya terpanggil untuk memberikan forum berdiskusi saya bahkan ketika saya sebut istilah kami sebagai fasilitator itu di Jakarta di Indonesia ada yang pelintir itu Bung Jeff fasilitator kemerdekaan Papua itu berarti anda itu pengkhianat bangsa bisop Joshua Tewu anda harus ditangkap dan lain sebagainya wah sudah berbagai pihak minta pertanggung jawaban saya datang saya dengan gentleman saya akan saya bicara saya jelaskan saya tidak menjadi fasilitator untuk perjuangan Papua Merdeka saya menjadi fasilitator untuk menyediakan forum demokratik forum demokrasi untuk orang berbicara tentang Papua situasi dan kondisi Papua apa saja yang terjadi di Papua karena saya pribadi selama ini tidak mendapatkan berita-berita yang seimbang berita-berita yang fresh berita-berita yang kita bisa interaktif forum-forum berita tidak ada seperti itu sehingga saya bilang kenapa tidak ya paradoks Papua bisa dijadikan forum untuk kita memfasilitasi orang untuk berbicara apa saja termasuk hak-hak orang-orang Papua kalau ternyata dalam pembicaraan itu orang berteriak kami mau Merdeka loh bukan baru paradoks Papua muncul orang lalu kemudian orang Papua berteriak mau Merdeka bahkan jangankan paradoks Papua Pak Jeffrey sebelum saya lahir saja orang Papua sudah berteriak Merdeka saya belum 60 tahun 1-2 tahun 1 tahun lagi saya masuk 60 tahun jadi kalau kita berbicara saya dituduh apa membuat gara-gara paradoks Papua ini orang Papua minta Merdeka salah Kapra itu justru narasi jahat yang dibangun buat saya karena apa saya ini belum lahir saja orang Papua sudah minta Merdeka paradoks Papua baru berapa bulan muncul dan tidak memfasilitasi bukan fasilitator suara Papua Merdeka sama sekali tidak ya fasilitator suara demokrasi untuk semua orang mau orang Indonesia orang Amerika orang Papua Nugini orang Asia orang China orang Batak orang Papua siapa saja bisa masuk mau pemerintah mau OPM mau siapa saja asal dia manusia ya silahkan masuk dan berbicara dan pakai paradoks Papua untuk bicara ya disini kita bicara keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia supaya diperjuangkan untuk ditegakkan berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu kalau orang benar Pak Jeff suka masuk disini kalau orang tulus pasti mau masuk di paradoks Papua dan mau ikut berbicara ya tapi kalau orang yang cuma cerita di belakang dengan ya sekutu setan-setan gak ada yang mau masuk disini ya tapi kalau saya bilang orang benar orang yang tulus hatinya orang yang bersih hatinya pasti suka paradoks Papua karena paradoks Papua clean paradoks Papua tanpa editan Pak tidak ada editan tidak ada sensor lepas begitu saja ya cuman kami menjaganya supaya dialog berlangsung bermartabat diskusi berlangsung apa namanya berhikmat jangan menistakan orang-orang jangan berbicara kasar maki-maki tidak boleh disini nah jadi apa saja yang Anda mau suarakan silahkan menyuarakan keadilan dan kebenaran dan ham silahkan ini tempatnya Anda bicara dan tidak ada yang akan edit tidak ada yang akan sensor ini live jadi langsung bisa didengar nah tidak ada intimidasi dari kepada siapapun Anda boleh bicara jangankan ketua OPM malekat setan aja bisa bicara eh setan gak boleh dan setan takut masuk sini ya jadi kira-kira begitu dan dari banyaknya telepon itu Pak Jeff saya akhirnya ya bicara sama tim coba masukkan lagi surat dan sejak memang itu kita memang menyurat ya dan kita bersyukur Pak masih dapat tempo tadinya kita dibilang paradoks Papua tidak bisa lagi pakai nama paradoks Papua Pakai nama lain kalau mau bicara tapi mau bahas Papua silahkan tapi ganti nama cuman kami bermohon dengan alasan-alasan tertentu akhirnya diizinkan untuk memakai paradoks Papua lagi sesi ketiga yang kami canangkan tapi dengan persyaratan mulai paradoks Papua ketiga ini Pak Jeffrey kenapa tiga bulan hampir berapa bulan hampir berapa minggu hampir sebulan ya kami tidak tampil itu karena menunggu surat-menyurat karena semuanya mesti diatur Pak ada ini termasuk Pak Jeff kami sibuk urus persidangan internasional Youtube Pak apa namanya itu masalah hak cipta Pak Jeff karena apa banyak ternyata setelah kita teliti email-email yang melaporkan karena semua email yang melaporkan paradoks Papua itu terbaca Pak ternyata banyak sekali orang Papua sendiri Pak baik di Papua di Indonesia maupun di luar negeri yang meriport menyuruh paradoks Papua bahkan channel kalam kristus ditutup Pak bayangkan orang Papua sendiri Pak ya karena karena macam-macam alasan ada yang bilang ini paradoks Papua berbahaya bagi perjuangan orang Papua ini macam-macam ya banyak mayoritas walaupun saya tahu ada di Indonesia juga yang buat laporan report namanya meriport Pak supaya Youtube meninjau channel ini dianggap berbahaya dan sebagainya lalu ditutup tapi karena kita ya puji Tuhan anugerah Tuhan Pak kita juga channel verified ya partner Youtube sehingga tidak mudah dikalahkan termasuk Pak orang yang marah karena akibat dia punya ulah sendiri ya nantangin segala macam kita sudah bersidang tim kita sudah bersidang kasih waktu mereka oke lah kalian minta maaf baik-baik apa segala macam urus gak mau akhirnya menganggap diri hebat mau bertarung di pengadilan Youtube internasional dan karena apa Youtube tak down dia channelnya akhirnya ya apa boleh buat dia berkeras hati tidak mau tempuh jalur win-win solution akhirnya dia bunuh diri namanya Pak karena apa channelnya akhirnya ditutup akibat dia punya komplain sendiri akibat dia punya naik banding ya jadi saya juga sedih sih karena berapa channel harus ditutup di takedown padahal ya lebih dari 100 ya channel yang di takedown gara-gara paradoks Papua dan itu makan durasi panjang untuk persidangan Pak siang malam karena waktu yang berbeda dengan Amerika sehingga kita kita juga tidak mau gara-gara paradoks Papua channel pelayanan ini ditutup sehingga apa boleh buat hitam putih kami harus membela diri di samping satu pihak kita juga mau tenggang rasa tetapi hukum memaksa seperti itu dan akhirnya setelah semua lampu hijau Pak semua kami dicentang hijau ya kriterianya ya puji Tuhan kita mendapatkan kepercayaan untuk bisa melanjutkan lagi paradoks Papua sesi ketiga cuma gak boleh panjang hanya dua jam ini kita boleh live jadi itu sebabnya kita ambil yang sehari-sharinya dan tidak semua orang kita masukkan berbicara karena biar biar nanti pada sesi-sesi berikutnya untuk kita bicara singkat-singkat saja oke karena ini pendahuluan Pak ini pertama babak pertama kita harus jelaskan segala sesuatunya dan puji Tuhan kita bisa kembali mengudara dengan prospek Papua ke depan makanya kita bicara kuo fadis Papua dan kuo sadis NKRI jangan salah paham tidak boleh diperintir kuo sadis itu bahasa latin yang artinya gara-gara siapa kami menderita ini kami sedih perih hati kami orang NKRI akan bilang gara-gara orang Papua ini kita Indonesia ini susah terus dibikin tapi orang Papua bilang gara-gara Indonesia kami menderita kuo sadis itu artinya kuo sadis begitu dalam bahasa latin Pak Pak Jeffrey oke secara singkat ini Pak Anus sudah mau masuk kita panggil dulu nanti Bapak ini lagi Pak Jan Warinusi Shalom selamat malam Bapak selamat malam Pastor Jeffrey malam tambah muda ini Pak Jan Warinusi ini kagak hormat karena banyak ketemu Kapolda Papua Barat ini jadi lebih segar oke sehat ya Pak Warinusi ya sehat makasih puji Tuhan Pak saya selesaikan sedikit sama Pak Jeffrey lalu nanti kita bahas Bapak punya perjuangan di sana oke silakan Pak Jeff apa yang Anda mau bicara sampaikan tadi sebelum sebelum itu nanti bicara dulu tapi setelah itu nanti ada satu surat yang saya mau baca saya mau tanya klarifikasi Anda apa itu benar atau tidak karena ini surat kayaknya urgen saya dapatkan itu dari kiriman seseorang dan kemudian tim saya menerjemahkan saya kaget baca itu tentang Sebi Sambung tapi nanti saya bicarakan setelah Anda ungkapkan sesuatu silakan Anda mau bicara apa terhadap paradoks Papua ini timpalannya silakan Pak baik terima kasih Bapak Bisop Joshua Bang Satapua dan kakak yang hormat kakak terima kasih banyak saya mau mencoba menambahkan sedikit dari komentar kami soal paradoks Papua memang kita melihat ada banyak spekulasi yang dibangunkan oleh beberapa elit politik Papua sendiri yang ada dalam beberapa grup di perjuangan bangsa Papua yang dimana secara jujur saja bahwa mereka membuat banyak foto-foto Bapak Bisop Joshua dan menyampaikan bahwa itu dari badan intelijen negara dan untuk memungut semua informasi dan ada beberapa teori-teori yang mereka mencoba kaitkan semua hal itu dan saya perlu saya ada menyampaikan juga apa sedikit klarifikasi soal spekulasi yang mereka bangun di dalam beberapa grup di WACAP berbicara soal yang harus seluruh rakyat bangsa Papua kita melihat paradoks Papua kita tidak bisa melihat secara politik tetapi pandangan kami secara pribadi saya melihat berdasarkan kebenaran dan hikmat Tuhan bahwa Pak Bisop seperti tadi kami katakan bahwa terima kasih karena ada paradoks Papua kami OPM didengar satu hal yang sangat penting sekali di tengah-tengah dimana Indonesia menyatakan bahwa OPM itu teroris OPM itu KKB OPM itu KST dan segala macam stigmatisasi yang diberikan kepada kami OPM dan rakyat Papua kami melihat di paradoks Papua Bapak Joshua Teo sebagai salah satu orang Indonesia yang sangat intelek yang sangat pintar yang memiliki paradoks Papua bisa mengakui organisasi Papua Merdeka di dalam paradoks Papua untuk mengungkapkan semua latar belakang politik dan juga historis daripada perjuangan bangsa Papua pelanggaran HAM dan semua geopolitik yang ada di Papua yang seterusnya kami terus berbicara mulai dari paradoks satu sampai dengan paradoks seratus ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa Bapak Biso kami di stigma kami dibunuh kami diperlakukan secara tidak manusiawi di tengah-tengah itu Anda bisa mengakui atas dasar kebenaran bukan berarti juga Anda mendukung perjuangan kami tetapi Anda melebelkan sebuah situasi yang dimana merupakan manipulasi terhadap perjuangan bangsa Papua itu Anda mengangkat derajat kami Anda mengangkat kehormatan kami di dalam paradoks Papua itu yang harus dicatat oleh seluruh rakyat bangsa Papua bahwa tidak mungkin seorang intelijen mengakui perjuangan sebuah entitas perjuangan sebuah bangsa dengan ketulusan hatinya bisa hidup berbicara soal masalah Papua berjam-jam ini tidak pernah terjadi dan itu dilakukan oleh paradoks Papua Bapak Bisop Tuhan memberkati Anda itu yang pertama kedua saya mau mengajak kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan semua elit politik Papua kita tidak bisa menghindar daripada sebuah perjuangan yang sangat realitas perjuangan Papua merdeka untuk menuntut hak politiknya untuk merdeka dan berdaulat itu bukan dosa itu dijamin oleh hukum internasional hukum internasional menjamin untuk rakyat Papua punya hak untuk merdeka dan berdaulat di atas negerinya sendiri right to self-determination ada juga bagian-bagian pasal lain yang sangat banyak dibahas dalam hukum internasional dan kita melihat bahwa Indonesia ada di Papua berdasarkan realitas sejarah yang sudah kita bahas panjang lebar bahwa Indonesia menyatakan bahwa dia mengintegrasi Papua Barat tetapi kami katakan bahwa itu aneksasi dan kedua interaksi ini ada terus berjalan jadi kalau ada yang mau mencurigai paradoks Papua menghimpun informasi dan segala macam pemerintah Indonesia sudah ada di Papua sejak 1963 semua informasi tentang masalah Papua ketika orang-orang tua kami khususnya kami dari OPM ditangkap dipenjarakan bahkan dibunuh semua aktivis-aktivis Papua ditangkap itu semua jaringan informasi intelijen Indonesia itu sudah sangat kuat untuk mereka menilai masalah Papua dari akar masalah sampai dengan apapun yang terjadi di Papua jadi paradoks Papua kami melihat bahwa kalau ada asumsi lain spekulasi lain yang menyatakan bahwa dia menghimpun semua data-data untuk menjual kepada NKRI untuk terus menjajah bangsa Papua atau membuat sebuah pemetaan dari segi realitas kebenaran dan segi intelijen kami pikir ini spekulasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab dan hal yang ketiga kami melihat bahwa perjuangan ini real di paradoks Papua sudah jelas bahwa Pak Bisop Joshua Teo sudah selalu menyatakan bahwa ini tidak pernah disensor dan ini merupakan lapangan politik untuk kita berspekulasi untuk kita mengadu argumen dan paradoks Papua bisa menghadirkan Soleyman Ponto Konirahakundini kemudian ada dari Ustadz dari Muslim dan juga ada satu profesor yang dihadirkan dari Indonesia bahkan elit politik Papua seperti Yoris Rawayai dan Freddy Numberi yang telah memberikan kami banyak informasi dimana letak masalah dan kegagalan Jakarta melihat masalah Papua itu semua informasi yang sungguh luar biasa yang dihimpun oleh paradoks Papua oleh sebab itu kami pikir bahwa kalau ada spekulasi-spekulasi lain yang menyatakan bahwa paradoks Papua itu sebuah jaringan yang tidak benar kami membantah itu dan rakyat Papua kita harus melihat bahwa perjuangan ini real kalau kita melawan sebuah penindasan yang ada di atas tanah Papua selalu kami katakan bahwa itu bukan berarti rakyat Papua tidak suka terhadap manusia Indonesia atau orang Jawa Batak Sumatera Bali dan segala macam tetapi kami punya hak untuk merdeka dan kami sedang melawan sistem kolonial sistem penguasa yang sedang menjajah rakyat Papua jadi itu mungkin sedikit hal yang harus dimengerti oleh rakyat Papua dan pesan saya sedikit kepada pihak-pihak yang melakukan banyak spekulasi terhadap paradoks Papua misalnya yang sudah sudah kita bahas lalu seperti Sudara Ibrahim Peon sebagai dosen daripada University Bit of Paradise University di Papua itu mungkin yang alangkah baiknya Sudara bisa membangun sebuah pemahaman cara berpikir yang baik terhadap mahasiswa Papua tentang bagaimana rakyat Papua bisa mendidik mereka untuk berjuang secara terdidik secara rasional secara objektif dan normatif untuk melihat bahwa Indonesia di Papua itu tidak benar jadi mungkin itu yang perlu kami tambahkan terima kasih Pak Besok terima kasih